Berapa tahun kerja gitu udah mulai tepuk dada? Nggak ada gua di perusahaan nggak maju? Wah gitu bahasanya. Kita berkarya bukan untuk mencari pujian. Ketika Anda berkarya, nggak perlu bahas jasa Anda. Seringkali orang ketika bekerja di satu tempat, itu udah mulai... Berapa tahun kerja gitu udah mulai tepuk dada? Nggak ada gua di perusahaan nggak maju? Wah gitu bahasanya. Lu pikir siapa yang bikin ini jadi gede gitu? Siapa yang bikin ini jadi besar? Coba gitu pertanyaannya. Nggak ada Tuhan. Nggak perlu bahas-bahas jasa siapa, jasa siapa. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Jangan membuat orang lain merasa tidak dibutuhkan gitu loh. Ketika di sebuah perusahaan, Anda bilang sama teman-temanmu, Nggak ada gue nih, perusahaan ini nggak maju. Lu lihat tuh bos kita kayak begitu. Nggak ada gue mana jalan. Lu Anda sedang mengecilkan yang lain. Jadi cuma karena Anda, bukan karena mereka juga. Kita berkarya bersama-sama. Nggak perlu menjatuhkan siapa saja. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya sama-sama, Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Waktu orang mulai berasa berjasa, Dia suka marah. Nih, tempat gue udah kerja berapa tahun, Gaji gue nggak dinaikin-naikin. Masa dia baru masuk, Gajinya lebih tinggi dari gue, Jabatannya lebih tinggi dari gue. Orang kalau udah mulai merasa berjasa, Bahasanya udah beda. Mulai bilang gua-gua. Karena gua gitu kan ya. Kenapa dia? Kenapa nggak gua? Gitu udah. Ingat, Peninggian datang dari Tuhan. Kita berkarya bukan untuk dipuji orang. Ibadah Gereja Impek Komuniti Indonesia Ada di setiap minggu jam 8 pagi, Jam 10, Jam 12 siang, Jam 3 sore, Dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impek Kids, Dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, Ada Impek Youth, Jam 5 sore waktu Indonesia Barat, Di Gereja Impek Komuniti Indonesia.